Halo semua, balik lagi bareng gue Vyarafe dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battletroke Devon ini atau Benua Kaisan tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Zhao Tian telah mengetahui bahwa Xiaoyan lah pelaku yang telah membunuh salah satu dari timnya Aku harus membalas apa yang telah kamu lakukan kepada tim alam Tianhe kali ini ucap dari Zhao Tian Meskipun Zhao Tian sudah tahu keadaan Xiaoyan saat ini, Zhao Tian tidak akan sembrono seperti Kianshui sebelumnya Dia akan melakukan yang terbaik untuk melawan Xiaoyan Pada saat yang sama, beberapa tim yang lainnya juga sudah kembali masuk ke aula ini Beberapa sosok pun juga mendatangi dan memandang ke arah Xiaoyan Apakah kamu tadi merasakan api hitam? Itu pasti Mortal Flame Heart Flame peringkat ketiga Itu adalah peringkat yang lebih tinggi dari yang dimiliki oleh klan yang protos kuno Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang memiliki Heart Flame disini Ini sungguh luar biasa Jika kita memiliki kesempatan untuk berkenalan dengannya Kita harus memintanya untuk menjadi tamu di klan yang protos kuno Namun, sepertinya orang ini sangatlah arogan Dia telah berani memprovokasi alam Dong Seng Zie Dan dia bahkan berani memprovokasi alam Tianhe Setelah mengalahkan Tianhe, saat ini kondisinya pasti masih belum pulis penuhnya Bagaimana kalau kita membantunya? Tidak, tidak, tidak Begitu kita bergerak Kita juga akan memprovokasi alam Tianhe dan juga alam Dong Seng Kita tidak perlu membuat musuh baru untuk klan yang protos kuno Setelah berdiskusi Pada akhirnya, orang-orang dari yang protos kuno ini tidak melakukan apa-apa Bukannya mereka tidak mau membantu Xiaoyan Tetapi, mereka tidak mau menimbulkan masalah untuk klan yang protos kuno di kemudian hari Tetapi, jika dilihat dari perilakunya Dia sepertinya bukan orang yang sembrono Dan dia tidak sesederhana kelihatannya Pada saat ini, meskipun dia tidak dalam kondisi yang terbaik Dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun pada Zoutian Aku rasa dia pasti masih memiliki senjata rahasia untuk melawan Zoutian Tidak hanya dari yang protos kuno saja Beberapa tim yang lainnya juga memiliki batu gioksegel pemakaman kuno Feng Yu Dan mereka terus membicarakan Xiaoyan Istana bintang dan wilayah laut sama-sama merupakan alam tinggi Dan tentu saja, mereka memiliki latar belakang yang luar biasa Tetapi, tidak ada sosok Dragon Skelking di antara beberapa tokoh di wilayah laut ini Bagaimanapun, tingkat tempat ini tidak akan mungkin bisa untuk didatangi oleh Dragon Skelking Killing Heaven tentu berbeda dengan Turnamen 10.000 alam dunia waktu itu Meskipun ini masih sama berbahayanya dengan Turnamen 10.000 alam dunia Tetapi, peserta Turnamen 10.000 alam dunia bisa tetap bertahan hidup Asal peserta itu mau mengakui kekalahan Dan peraturan seperti itu jelas tidak berlaku di Killing Heaven Di sini, hidup dan mati tanpa kata menyerah Kematian adalah keadaan yang normal di Killing Heaven Setiap orang yang masuk ke sini memahami takdir yang akan mereka tempuh Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan berulang kali memprovokasi Zhao Tian dengan kata-katanya Pada akhirnya Zhao Tian pun tidak tahan lagi Matilah kau ucap dari Zhao Tian Dia lalu melangkah maju Sumber gas yang agung pun lalu melonjak di belakangnya Sebenarnya, saat ini Xiaoyan sudah kehabisan sumber gas Ketika Xiaoyan harus menghadapi dan bertarung dengan seseorang fighting god bintang 7 seperti Zhao Tian Yang penuh dengan sumber gas Xiaoyan sudah pasti tidak akan memiliki kemungkinan untuk bisa mengalahkannya Kamu harus menggunakan klon lelur iblis immortal itu Ucap dari Lazy Mungkin aku masih bisa menggunakan langkah kelima kepadanya Jawab dari Xiaoyan Lazy pun terkejut ketika tahu bahwa Xiaoyan ini berniat untuk menggunakan langkah kelimanya Saat ini, Xiaoyan memang belum berencana untuk menggunakan klon leluhur iblis immortal Tetapi, dengan kekuatannya yang tersisa saat ini Hampir tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Zhao Tian Bagaimanapun, kekuatannya atas Xiaoyan memang berada di puncak fighting god bintang 5 Ya, tentu saja aku tidak akan bisa melarangmu kalau itu yang kamu inginkan Kalau begitu silahkan cobalah Ucap dari Lazy Langkah kelima Teriak dari Xiaoyan Dalam sekejap, daging dan darah tubuh Xiaoyan pun dengan cepat menguap seperti air mendidih Semua energinya memancar keluar Sosok Xiaoyan langsung menjadi kurus Hanya matanya saja yang bersinar terang Dan kemudian, dia menggerakkan telapak kakinya dengan susah payah Dan melangkah maju Sementara itu, di udara, kekuatan tekanan yang mencengangkan pun menyebar Dan bayangan kaki raksasa jatuh dari langit Disertai dengan kekuatan tekanan yang sangat ekstrim Yang langsung menyelimuti Zhao Tian Sosok Zhao Tian pun tenggelam oleh kekuatan tekanan dari Xiaoyan Semua orang yang melihat adegan itu pun tercengang Sebenarnya, apa latar belakang orang ini? Skill bertarungnya begitu kuat Bahkan seseorang fighting god bintang tujuh tak akhir seperti Zhao Tian pun langsung terpojokan Skill bertarung sekuat ini seharusnya hanya dikuasai oleh seseorang fighting god bintang delapan atau bintang sembilan saja Tetapi, orang ini menggunakan seluruh daging dan darahnya sebagai persediaan sumber gas Untuk bisa melepaskan teknik bertarung itu Meskipun skill ini sangatlah kuat Kondisi tubuh dan fondasi sumber gasnya masih belum mencukupi Setelah dia mengorbankan daging dan darahnya Dan dia menggunakan skill bertarung ini Dia pasti akan langsung ambruk Ucap dari semua orang Mata semua orang terpusat kepada Xiaoyan Dan saat ini terlihat seperti kayu yang layu Xiaoyan juga menyemburkan seteguk darah Tetapi pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba menatap ke arah Qian Sui yang sedang duduk bersila untuk memulihkan dirinya Ketika Qian Sui tahu bahwa Xiaoyan sedang menatapnya Sebuah firasat buruk pun muncul di lubuk hati Qian Sui Langkah kelima skill Zenzen milik Xiaoyan pun bertabrakan dengan Xiaoyan Dan sumber gas Xiaoyan pun menyembur keluar Dia terus menggunakan skill bertarungnya satu demi satu untuk menahan serangan Xiaoyan ini Namun Semua skill bertarung itu tidak ada gunanya di hadapan kekuatan langkah kelima milik Xiaoyan ini Dia tidak menyangka Xiaoyan bisa menggunakan skill bertarung yang sangat kuat seperti itu Sekali lagi Segal tangan Xiaoyan pun lalu berubah Dan dalam waktu yang singkat Raksasa besar pun muncul di belakang Xiaoyan Fondasi sumber gas Xiaoyan pun yang sebanyak 50 juta langsung dikonsumsi hingga setengahnya Sutra Kaisar Dewa Sunyi teriak dari Xiaoyan Raksasa besar itu pun lalu mengangkat lengannya dan memukulkan tinjunya ke arah Xiaoyan Buar suara tabrakan yang mengejutkan pun menyebar di seluruh aula ini Dan seluruh orang yang berada di aula ini pun tampak terkejut Dampak energi yang dahsyat ini menyebar ke sekelilingnya Ini menyebabkan tim yang masih berada di aula pun menggunakan sumber gas mereka untuk menahan dampak dari ledakan itu Ada pun Xiaoyan Saat ini sosok kurusnya pun telah mulai pulih Energi dan darahnya yang hilang pun bisa pulih kembali dalam waktu yang singkat Selain itu, sebagian besar fondasi sumber gas yang telah habis itu juga sebagian telah pulih Tetapi, alasan mengapa Xiaoyan dapat pulih begitu cepat adalah karena Xiaoyan menyerap semua energi dan vitalitas Kiansui dengan menggunakan Immortal Plan Pada saat ini, Kiansui tidak hanya terluka parah Tetapi juga sekarat Tubuhnya terlihat sangat kurus Tetapi Kiansui masih tidak mau menyerah Dia segera mengambil cincin penyimpanannya dan kemudian dia menelan beberapa pil Jadi, ada kemungkinan Kiansui akan tetap bisa hidup Xin Feng Yu, tolong aku Aku akan memberimu skill bertarung kelas atas dari 5 alam sebagai hadiahnya Jika kamu membantu Zoutian, aku pasti akan memberikannya Orang ini pasti akan kalah jika kamu membantunya Ucap dari Kiansui saat melihat ke sisi lain Dia juga salah satu dari anggota tim yang memiliki batu gyok pemakaman kuno Dan saat ini, mereka sedang menyaksikan pertempuran sengit antara Xiaoyan Dan tidak berniat untuk membantu Zoutian Tetapi Kiansui segera berbicara dengan menggunakan kekuatan jiwanya Pria bernama Zheng Feng Yu ini Yang memimpin tim itu pun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kiansui Tatapannya masih acu-tacu Lagipula, di mata Zheng Feng Yu Jika Xiaoyan berhasil membunuh Zoutian dan juga Kiansui Maka dua pesaing yang terkuatnya pun akan hilang Dan ini akan menguntungkan bagi Zheng Feng Yu itu sendiri Jadi, nyawamu hanya seharga skill bertarung tingkat atas saja Ucap dari Zheng Feng Yu Aku juga akan memberimu 10 buah roh 100 sumber Dan 2 miliar pil sumber gas Aku akan berhutang bodi kepadamu Aku harap kamu mau membantuku kali ini Ucap dari Kiansui Aku akan membantumu jika tim alam gagak darah juga ikut membantu Ucap dari Zheng Feng Yu Kemudian, Kiansui mengalihkan pandangannya Dan dia melihat ke arah tim alam gagak darah Pemimpinnya adalah seseorang wanita Dia menggunakan jubah merah tua Ziemeng Jika kamu mau membantuku setelah ini Aku akan memberimu 10 buah roh 100 sumber Dan 2 miliar pil sumber gas dewa Zheng Feng Yu juga akan ikut membantumu Cepatlah tolong aku Ucap dari Kiansui Dengan menggunakan kekuatan jiwanya lagi Sepertinya memang menarik Aku tidak menyangka Orang sekuat dirimu Akan dikalahkan oleh seseorang Yang tidak dikenal seperti itu Tetapi Jika kamu mau aku membantumu Aku ingin pedangmu juga sebagai hadiahnya Bagaimana? Ucap dari Jing Feng Kiansui pun sedikit ragu ketika mendengar kata-kata itu Pedang yang dia miliki saat ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun Dan pedang itu sudah menemani Membunuh musuh yang sudah tidak terhitung jumlahnya Persaratan Ziemeng ini terlalu berlebihan bagi Kiansui Kamu tidak mau? Aku tidak masalah Karena aku juga tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan itu Ucap dari Ziemeng kembali Baiklah Tetapi Kamu harus benar-benar membunuhnya Dan pedangku ini akan menjadi milikmu Jawab dari Kiansui Setelah mendengar kata-kata itu Ziemeng pun lalu tersenyum dan menoleh ke arah Jing Feng Yu Lalu Jing Feng Yu pun memandang ke arah Ziemeng Sepertinya kesepakatan telah tercapai Kalau begitu mari kita bergerak Ucap dari Jing Feng Yu Ziemeng pun lalu mengangguk Setelah itu Keduanya lalu menggerakkan tubuh mereka Dan melayang menuju ke arah Xiaoyan Dua sosok itu bergegas menuju ke arah Xiaoyan Baik Lei Zi dan juga Wu Zhen pun terkejut Saat mereka melihat ke arah Xiaoyan Ada dua sosok yang menyapu Dan keduanya itu memancarkan fluktuasi yang tidak lama Meskipun mereka tidak sekuat Kiansu dan juga Zoutian Tetapi mereka berdua juga seseorang fighting god bintang 7 Buar Pada saat ini Bayangan sutra kaisar dewa sunyi yang ditampilkan oleh Zoutian Akhirnya hancur Namun langkah kelima milik Xiaoyan ini secara bertahap mulai melemah Zoutian pun lalu memuntahkan darah Bagaimanapun teknik ini sudah menggunakan hampir dari setengah sumber gas yang dia miliki Dan itu pasti adalah senjata rahasianya Meskipun begitu Dia masih tetap kalah dari skill lima langkah milik Xiaoyan Zoutian pun lalu terpental ke belakang Saat ini Zoutian berniat untuk mundur Karena dia tahu bahwa selama dia tidak terus mengejar Xiaoyan Kemungkinan besar Xiaoyan juga tidak akan bertarung dengannya Bagaimanapun Kondisi Xiaoyan saat ini telah mencapai batasnya Setidaknya Zoutian pun berpikir seperti itu Sampai dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiaoyan Yang saat ini sudah berdiri di udara Dan sudah ada hampir 10 juta fondasi sumber gas dari tubuhnya Zoutian Aku telah menyuruh pemimpin alam Huayuan dan juga alam gagak darah untuk membantumu Jika kamu berhasil membunuh orang itu Aku akan berhutang budi kepadamu Ucap dari Qian Sui Sepertinya kamu akan berhutang budi kepada banyak orang Ucap dari Xiaoyan dengan menggunakan kekuatan jiwanya Suara Xiaoyan ini bergemak di benak Zoutian dan juga Qian Sui pada saat yang bersamaan Qian Sui pun langsung terkejut Karena dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat Sehingga dia bisa mendengar perkataan atau obrolan menggunakan kekuatan jiwa masing-masing Kekuatan jiwa bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan kultivasi Karena itu membutuhkan bakat mutlak untuk dapat menghasilkan sesuatu skill Baik Qian Sui dan juga Zoutian langsung memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat takjub Karena mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang sangat luar biasa Qian Sui juga sangat terkejut akan hal itu Dengan begitu berarti Xiaoyan sudah tahu bahwa Qian Sui telah meminta bantuan kepada tim Huan Yuan Dan juga tim ala pemegagak darah Tetapi Xiaoyan masih tampak tenang sekarang Seolah-olah tidak ada ancaman yang berarti baginya Detak jantung Qian Sui pun menjadi semakin cepat Mungkinkah kekuatan yang sebenarnya adalah Apa yang seperti Aoki katakan Dia memiliki seseorang yang tidak memiliki fluktuasi sumber gas Gumam dari Qian Sui di dalam hatinya Saat ini dia hanya bisa berdoa saja di dalam hatinya Sementara itu sosok Jin Feng Yu dan juga Ji Ming Sudah datang satu demi satu Dan keduanya menyerang secara bersama-sama Meledakan lima langkah zenzhen milik Xiaoyan ini Saat Zoutian melihatnya Dia juga langsung menyerang lagi Mereka bertiga pun menyerang secara bersama-sama Dan kemudian ada ledakan yang mengejutkan lagi Buar langkah kelima itu pun akhirnya mencapai batasnya Dan bayangan kaki raksasa itu pun mulai runtuh Ini benar-benar menarik Apakah kalian bertiga berencana untuk menyerangku secara bersama-sama? Kalau begitu silahkan serang aku Ucap dari Zayoyan dengan sangat tenang Sepertinya kamu hanya sedang berpura-pura saja bukan? Ucap dari Zoutian Memang sih tidak ada kesempatan untukku bisa menang melawan kalian Dan wanita itu ingin kalian membunuhku bukan? Jika aku menyerah sekarang Maukah kalian melepaskanku? Jadi sepertinya tidak akan ada cara selain Tetap tenang dan harus bertarung melawan kalian bukan? Ucap dari Zayoyan Zing Feng Yu pun tersenyum ketika mendengar kata-kata itu Kamu sudah menyinggung alam Dongsheng dan juga alam Tianhe Jadi kamu harus dihukum Ucap dari Zing Feng Yu Benarkah? Tetapi Kamu bukan berasal dari kedua alam itu bukan? Ucap dari Zayoyan Kamu sudah berada di ujung tanduk sekarang Dan kamu tetap saja masih berani mengoceh Kamu benar-benar harus dibunuh Agar mulutmu itu terpungkap selamanya Ucap dari Zing Feng Yu Buar! Sumber gas Zing Feng Yu pun lalu tiba-tiba meledak Ayo kita bekerja sama dan hancurkan dia Aku ingin melihat apakah dia bisa menghadapi Tiga orang fighting god bintang tujuh sekaligus Ucap dari Zing Feng Yu Kemudian Zing Feng Yu dan juga Zimeng Segera melesat untuk menyerang Zayoyan Tetapi Zao Tian masih tetap berdiri di belakang Dan tidak menyerang Zayoyan dengan mereka berdua Zayoyan pun lalu menatap ke arah Zao Tian dan tersenyum Kamu telah memilih pilihan yang cerdas Ucap dari Zayoyan kepada Zao Tian Sementara itu Zeng Feng Yu dan juga Zizi Meng Tidak memperhatikan bahwa Zao Tian masih tetap diam di belakang mereka Zizi Meng Jangan bunuh dia secara langsung Karena aku ingin memeriksa pria bermulut sampah itu terlebih dahulu Ucap dari Zizi Feng Yu Ayo kita serang dia dengan menggunakan seluruh kekuatan kita Ucap dari Zizi Meng Sumber gas yang agung pun lalu melonjak dengan sangat gila Dan sumber gas ini berubah menjadi sebuah segel persegi yang besar dan berguling ke arah Zayoyan Zing Feng Yu saat ini masih sangat meremehkan Zayoyan Karena dia merasa bahwa Zayoyan sudah berada di akhir batas kemampuannya Dan menurutnya Zayoyan ini sama sekali bukanlah ancamannya kali ini Sumber gas Zing Feng Yu pun saat ini berubah menjadi sebuah kepalan tangan dan melesat ke arah Zayoyan Zayoyan sudah berdiri tegak Dan memperhatikan Zing Feng Yu juga Zizi Meng Yang saat ini melesat ke arah depan Tetapi Zayoyan hanya mengalah nafas saja Karena memang seperti yang dibayangkan oleh Zing Feng Yu dan juga Zizi Meng Bahwa saat ini Zayoyan memang sudah berada di ujung tanduk Karena dengan kekuatannya saat ini Tidak mungkin untuk bisa menjadi lawan dari mereka berdua sekaligus Yah ini sudah waktunya untukku beristirahat Ucap dari Zayoyan Saat melihat Zing Feng Yu dan juga Zizi Meng yang semakin mendekat Zayoyan masih berdiri dengan sangat tenang Seolah-olah tidak tahu apalah itu Zing Feng Yu menatap ke arah Zayoyan yang tidak bergerak Dan telapak tangan raksasa pun melesat ke arah Zayoyan dengan lebih cepat lagi Ledakan yang keras pun terdengar di saat berikutnya Dan kemudian tanah pun bergetar hebat Tentu ini sangatlah mengejutkan semua orang Ada dua sosok yang terpental ke belakang Dan mereka memuntahkan seteguk darah karena jatuh ke tanah dengan sangat keras Tiba-tiba ada suara daging mendesis Yang terdengar di seluruh aula ini Dan kemudian mereka semua melihat ke tempat Zayoyan berada sebelumnya Dan mereka merasa tidak percaya Saat ini mereka melihat bahwa Zayoyan masih terlihat santai Dan dia sedang mengeluarkan pil untuk mengembalikan sumber gas di dalam tubuhnya Namun ketika mereka melihat sosok Zayoyan dengan lebih jelas Ternyata di depan Zayoyan ada satu sosok lagi yang berjubah hitam Dari kejauhan Mereka berdua seperti terlihat dua orang yang sama persis Tetapi penampilan mereka sebenarnya berbeda Hanya saja ekspresinya terlalu mirip Dan bagaimana kelanjutan ceritanya Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian Yang sudah mensupport channel ini lewat link sawirnya di bawah kolom deskripsi Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian Yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah